Kocinya, kocinya buka Kok dibersihkan sih? Kok dibersihkan? Enggak dibersihin Apa? Ada kamera kok Enggak, kamu gak kooperatif kamu Sabar dari tadi loh Bang Bogoto Ketakpe, beji Beji Manjang Jok, jok Jok, jok Jok, jok 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 Kita Tauannya masih dimana Tauannya masih dimana Lu reka Tinggal dimana? Tinggal dimana? Di Depok Di Residen Residen Depok Khares Bahar Bersihkan, ini dimana? Ini dimana? Yang arka Fores sangat beras Jadi dia tidak punya Bayang sih, kita inginnya dia 5 cm Tidak punya, mau dilantik jadi ke Fores Tanggerang Gue ke sana juga Jadi dia ini kawal Sudah berikat Ketawannya baru Tadi gue sana kasih jin tadi Sana Ketawannya curiga lah Ada gitan banget Pada saat nikahin Saudara lu, ngapunya apa? KTP nya mana? KTP nya mana? Beda Wartawan Terus Tujuannya apa yang dibikin KTP Gini Saya punya kakak, punya keluarga besar Repolisi semua Satu, salah satunya Ya Saya Tidak boleh beralasan seperti itu Ya Tapi Tidak mungkin Tujuan apa segala ini tidak mungkin Memang ini kan baru kemarin ini Bapak Bapak Pada saat menikahi saudaranya teman saya ini Mengaku sebagai apa? Saya wartawan Benar mengaku sebagai wartawan Benar mengaku sebagai wartawan Polisi Disuruh Disuruh siapa? Disuruh Atribut tempat dari mana? Atribut Baju, pangkat Iya Kadang saya kan Dia punya baju Gitu Saya Ini istri bapak Iya Bapak tadi bilang saudara siapa Hah? Saudara siapa? Saya Lepon sekarang Oke Mana pinjam telepon saya Terus kalau misalnya saudara Kenapa fotonya harus ditempel kaya gitu pak Ya ini kan untuk motivasi saya sendiri Gak ada Gak ada klub orang lain Gak diper Buka lu itunya pak Buka lu hapenya Pake sidik jari nih kan Buka aja sidik jari Buka enggak Sebelaknya Gak ada Sebelaknya 've Buka Kare Gak apa sih nama yang bentuknya Siapa namanya kontaknya Siapa namanya ning Kami menguluh namanya pak Gawang Jawang Tontonnya general Pak saat kenalan sama ini ini ngakunya wartawan atau polisi? saya ulangi lagi nih boleh tanya sama dia polisi polisi? ngaku pertama polisi? kita juga baru toskan, tadi bapak bilangnya wartawan ini gini pak maaf, maaf rekaman dari pertama bapak saya tanya adalah kan? tadi bapak bilangnya ngaku pertama wartawan tapi begitu jalan dengan mbak ini baru ngaku polisi kok sekarang berubah lagi? enggak, sekarang yang lebih tau saya boleh kobrol berdua, biar lembirnya iya silahkan enggak ada, enggak sama bapak masuk ke sini kan enggak ada yang di SPSI enggak, itu pak enggak, bapak, bapak enggak, enggak, enggak enggak ada eh di bawahnya, eh di bawahnya, eh di bawahnya, mereka kek ayo siapa nama pak ke sini? ada Wnya kak? ah, nggak ada Wnya ada general ada general ini foto barang gak pernah? ya buka dulu banyak lah buka dulu buka lagi mana foto barang? makanya saya aduh gue bilang adiknya ada kandung apa-apa? kayak gini saya ini kan sekubu kalau dalam Ninggerat itu kita adikandung Bapak asli mana Pak? Lampung, Palembang juga? Lampung, Palembang juga iya dulu di Jurulalembang kalau ada masalah apa enggak? benar-benar misalnya bisa di Jakarta saya dari Picit dari Jakarta kalau misalnya bilangnya lightingnya Kapolres Pak Ajis Bukan, yang jangka lagi bilang lightingnya Pak Ajis, saya tanya lighting Pak Ari bukan? Bukan, Pak Ari kan ini gimana? Pak Bikin di mana Pak? Bikin sendiri ya Pak? Bikin di Ebat dong Pak Hai.. Pak Pak ini ID Pertanya, media-nya apa Pak? Bapak media? di rumah tadi enggak dibawa ini ada Pak ini medianya media harian atau apa mingguan-mingguan itu ada itu tabloidnya ada kok pendiri-pendirinya ada masalah ini langsung dari sudah berapa lama Pak nikah dengan mbak yang tadi baru dua bulan enggak udah sam gue udah tahu manu dia tahu tuh iya udah tahu ya orang pas buat gue datang aja bilang ya udah ngomong aja ngomong dah oke dia Kapolnya Jakarta Pusat panya dengan sabar Budi itu orang gini pak bapak kan tau nih kalau misalnya bapak keluarga bapak anggota juga terus kenapa bapak mempermalukan keluarga bapak seperti begini nih buat kartu-kartu kayak gini bapak ngakunya orang mana intel mabes karena saya tuh ngomong sama bapak lu ya kan? enak kan bapak panggil-panggil saya nama tidak pernah saya lakukan untuk kejahatan lo belum tau kita dan tetap aja salah pak, baru gak sih? bapak ini buat apa? buat saya sendiri aja bapak bukan anggota tapi punya KTA coba coba buka ini enggak, buka kontaknya enggak, apinya buka apinya buka apinya buka apinya buka aku udah bersihkan woi aku udah bersihkan apa ada kamera kok? iya ini sudah kamu gak kooperatif kamu kamu gak kooperatif kamu sekarang mau dibuka saya bilang buka hapenya bukan hapus pesannya buka hapenya udah udah ada kamera kok kaki lu kaki kok udah beri ketika siap dan siap dan siap dan siap dan bapak kena sama pak ajis Pak Ajis pernah ketemu? Bapak bilang satu lighting sama Pak Ajis Kenal nggak? Bapak aku berapa bilang ya? Saya kemarin 98 Kenal sama Pak Ari Kenal sama Pak Ari? Iya, situ Bapak tauan nama saya Saya tanya gini Bang Bapak, lighting berapa? 98 Saya satu lighting sama Pak Ajis Oh kalau Pak Ari lighting berapa ya? Pak Ari, 11 lagi Pak? Rampai palsu Gak tau Bang Saya tau nya Agis itu Pak Ajis Gak kayak dia ya Pak Gak kayak gitu Pak Pak, satu lighting sama Bapak katanya Rosan aja Ayo, Pak Ayo Mau speak aja, Jen Ya biar, udah, udah Udah, udah Udah, udah Coba-coba Handphone, ID semua di Udah, udah Handphone nya udah Bang Handphone nya udah Gak ngak, ngak 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 ini aja bang ini aja mau ngomong kakak 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 ini masker kamu ribuan itu lagi nam 4 wajah buat siapa? buat siapa? kalau mau ngomong kakak iya saya rasa bakal sederhana juga kakakak mau ngomong kakak patroli abis ini patroli tolong pinyak jangan pinyak saya nganterin aja jangan pertama kenal sama cewek itu katanya tetanggaan di kontrakan itu ada 3 pintu terus akhirnya polisi apa? dia mau jadi kapolres di wilayah tanggara sana nah nah si cewek ini digantikan hanya sebagai istri dinas mau diajak untuk pelantikan jadi kapolres di sana terus alasan lagi katanya 3 kontrakan yang ditempatkan oleh mereka itu sudah dibeli sama kakaknya si yang ngaku polisi itu akhirnya karena alasan ekonomi si perempuan ini ya mau aja karena satu dijanjikan pekerjaan sudah jalan 2 bulan kalau diajak kerja dikasih uang terus akhirnya diajak menikah pernikahan itu katanya di Jogja terlaksana cuman tidak di depan penghulu sudah keluar buku nikahnya dua biji nah tadi katanya ada di rumah cuman buru-buru gak dibawa kesini yang jelas yang gak ngerti dia ketipu atau enggak yang jelas begitu di cek-cek ternyata dia bukan solusi bener terus sempat menunjukkan kartu PES juga sejauh ini apa pak indikasi awal motivasi si pelaku ini pak? yang ngaku-ngaku polisi mungkin untuk tujuan tertentu terus yang gak mungkin lah dia bikin KTA palsu kalau gak ada niat atau tujuan sesuatu gak mungkin sudah pasti ada tujuan atau tujuan tertentu entah itu untuk mempermudah dia memperistri si perempuan tersebut atau untuk tujuan lain saya gak enggak biar diperlukan di Indonesia tiket jersu selamat dulu ayo kemana pak? yuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati